Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Siap dan Siap edisi Ramadan, saya dan Abi Quresh, dan hari ini Abi Quresh kita ingin diskusi soal masjid, memakmurkan masjid, dan rasanya tidak ada yang lebih pas untuk kita ajak diskusi dan berbincang silaturahmi hari ini kalau bicara soal masjid dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia. Assalamu'alaikum, Bapak Muhammad Yusuf Kala, Pak JK, apa kabar? Wa'alaikumussalam, Najwa dengan Pak Quresh. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Bapak. Alhamdulillah, sehat. Sekarang modal utama, sekarang kesehatan. Iya, betul, Pak. Biasanya kita tanya sehat-sehat bahasa bahasi, sekarang kita kalau tanya betul-betul, Pak. Ingin tahu kondisi kesehatan. Tapi walaupun Alhamdulillah sehat, kita masih jaga prokes terus ini, Pak JK. Ini kita walaupun seolah-olah berdekatan, tapi ini pakai teknologi nih, Pak JK. Iya. Jadi jarak jauh, tapi tetap dekat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa kursinya dibawa juga ke sini. Iya, Pak. Kita bawa kursi. Supaya sama, supaya matching, Pak, kursinya. Walaupun Pak JK di rumah, saya sama Ami juga di rumah. Tapi yang penting kelihatannya kita bersampingan, berdampingan. Kita mau bicara soal masjid, Pak JK. Yang jelas tahun ini, Pak, berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu memang disarankan kita beribadah di rumah, tapi tahun ini, pemerintah memperbolehkan kita beribadah ke masjid, Abi. Pak JK, mendukung langkah itu, apa saja pertimbangannya, Pak? Iya, saya mendukung dan sudah ketemu dengan Menteri Mahmur Muhajir, Pak Mengko Muhajir, membicarakan hal itu. Pertama, mengingat begini, kita tahun lalu tidak terawih. Takutnya nanti kalau tidak terawih, tidak Jumat, dan setahun, nanti orang lupa nanti masjid. Di samping itu, keadaan kan sudah makin membaik. Kalau mal dibuka, gereja dibuka, masa masjid tidak dibuka? Dan kedua, ketiga itu, protokol kesehatan di masjid sudah berjalan dengan baik. Saya keliling melihat beberapa masjid, betul-betul mereka jaga jarak, dan itu semua adalah disinfektan, ukur suhu. Jadi, semua di masjid sudah sangat disiplin untuk menghadapi situasi seperti ini. Termasuk berdisiplin untuk menegur atau mungkin melarang jamaah yang tidak mau ikut prokes, Pak JK. Galak-galak juga, Pak, di sana. Pokoknya harus sesuai prokes. Oh iya, karena di masjid kan ada tandanya. Masjid itu ada prinsip begini. Selalu harus dibersihkan di disinfektan. Karena itu, maka karpet harus buka. Tidak boleh, mesti pakai karpet. Karena itu. Ketiga, harus dilengkapi. Cuci tangan di sana. Dan betul, disiplin. Seperti masjid di kitar rumah saya, hanya ditulis. Pokoknya, jamaah tidak boleh lebih 350. Biasanya seribu, hanya 350. Soal kebersihan yang Pak JK sebutkan tadi itu, jadi standarnya tidak pakai karpet, kalaupun mau membawa sajadah, itu harus bawa sendiri dari rumah. Dan rutin dibersihkan selalu ya, Pak? Iya, iya. Kita bantu dengan disinfektan. Kemarin juga kerjasama Nulefer juga bagikan semua alat pembersih. Sehingga betul-betul sesuai cara gambar lah, kebersihan bagian daripada imal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang utama ya, Bipu? Iya, dan itu Pak JK, kalau kita membuka ayat Al-Quran, justru kebersihan secara harfiah dikaitkan dengan masjid. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, lebih wajar kamu sholat di sana. Di sana ada orang-orang yang mencintai kebersihan. Dan Allah mencintai kebersihan. Jadi memang secara harfiah, masjid dikaitkan dengan kesucian dan kebersihan. Tentunya kesucian itu bukan hanya kesucian material, tapi juga kesucian hati. Jadi itu salah satu yang di... Jadi ada tujuh kelompok yang Allah nyatakan mencintainya. Salah satu diantaranya adalah mencintai orang-orang yang bersih. Dalam kaitannya dengan masjid dan dalam masjid. Jadi kecintaan Allah orang-orang yang bersih, termasuk yang membersihkan masjid. Ayat itu berkaitan dengan masjid. Jadi masjid mutlak bersih. Orangnya mutlak bersih. Akhirnya diusahakan jangan masuk ke masjid kecuali bersih. Atau paling... Dan kalau bisa berbudu. Itu... Keutamaan, keutunan, keutunan. Pak Jekah, saya menyimak waktu itu Pak Jekah sempat berkata soal memakmurkan masjid, Pak. Bagaimana masjid harus bisa memakmurkan, bukan hanya kita memakmurkan masjid, tapi masjid juga bisa memakmurkan jamaahnya. Apakah masjid-masjid kita dan musola-musola kita yang jumlahnya tadi Pak Jekah sempat sebutkan hampir 900 ribu, apakah sudah melaksanakan fungsi itu menurut Pak Jekah? Kita memakmurkan jamaah dan kita juga memakmurkannya, Pak? Ya, itulah yang selalu saya katakan. Kita memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Jadi di samping, ada tiga macam yang memakmurkan masjid. Yang membangun. Kedua, yang melihara dan menjalankannya. Yang ketiga, yang berjamaah di masjid. Nah, itu yang memakmurkan masjid. Tapi belum lengkap kalau masjidnya bagus, tapi daerah sekitarnya masyarakatnya miskin, rumahnya sederhana. Masjidnya menterik, tapi penduduk masyarakatnya sederhana. Jadi, masjid juga harus dipakai untuk upaya sosial, menganjurkan upaya-upaya masyarakat lebih baik. Jadi, saya bilang kepada Pak Quraysh bahawa jangan hanya bicara tentang akidah, ibadah, dan mu'amad. Tapi, mu'amad lah harus lebih banyak juga dibicarakan di masjid. Pertagangan, pertanian, upaya-upaya. Karena itulah yang bisa memakmurkan masjid. Jadi, kita hanya tidak satu searah, harus dua arah. Nah, itulah yang kami selalu kempanyakan dimana-mana. Dan, Alhamdulillah, sudah orang siasif organisasi upaya-upaya, ekonomi, dan ini mulai berjalan dengan, tapi bukan masjidnya yang berdagang, bahaya kalau masjidnya berdagang. Tapi harus masyarakatnya yang berusaha Saya selalu gambarkan begini Pak Ustaz Bahwa Rasulullah Itu mulai berdagang umur 13 sampai dengan 40 tahun Jadi 27 tahun Rasulullah berdagang Sebagai Rasul, sebagai Nabi Itu umur 40 sampai 63 Jadi 23 tahun Jadi Rasulullah lebih banyak berdagang daripada Jadi Rasul lebih lama Kita semua akan diminta ikuti Rasulullah Kalau mau ikuti Rasulullah Itulah yang penting kita lakukan secara bersama-sama Saya kira benar itu Pak Jika Bahkan kalau kita kembali ke masa Nabi Masjid pada masa beliau itu memang bukan hanya untuk ibadah ritual Banyak fungsinya Dia menjadi fungsi pendidikan Tempat pendidikan Bahkan universitas-universitas Dalam masyarakat Islam Bahkan dalam masyarakat Kristen Itu mulainya lahir dari masjid Al-Azhar itu asalnya masjid Perwian asalnya masjid Zaituna asalnya masjid Cambridge di Inggris itu asalnya gereja Jadi memang memakmurkan itu bukan hanya dalam bentuk ibadah Itu satu Masjid pada masa Nabi bahkan Pak Jika Pernah menjadi tempat tahanan Tempat tahanan Tempat tahanan Ada seorang yang mau membunuh Nabi Ditangkap, diikat di masjid Masjid adalah guest house Masjid tempat bermusyawara Masjid tempat latihan Jadi semua kegiatan positif Harus Kalau tidak berada di masjid Harus bersumber tuntunannya dari masjid Itulah arti takmir Takmir itu Dari akar kata Yang bermakna makmur Harus memakmurkan jamaahnya Masyarakatnya Kemakmuran material dan spiritual Dan tidak pernah Islam itu beranggapan Masjid hanya bangunan Bahkan di zaman Nabi juga Kita baca di Al-Quran Ada masjid yang Nabi suruh hancurkan Karena apa? Karena masjid itu dibangun Untuk memecah belah umat Jadi Nabi Allah pemerintahkan langsung Nabi tadinya hendak ke sana Untuk sholat La takum fihi abadah Jangan berdiri di tempat itu Lalu Nabi memerintahkan Bakar itu Hancurkan itu Lokasinya Jadikan tempat Pembuangan sampah Jadi bukan bangunan Peranan dari masjid Dan peranan itu Sebenarnya Membangun peradaban Karena kita Kalau kita Kaitkan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi bersabda Bumi ini adalah Dijadikan Allah Masjid buat saya Dan Allah memerintahkan Bahwa Makmurkanlah bumi Jadi bangun peradaban di bumi Kalau cuma ibadah ritual Itu sangat kurang Jadi saya kira Sangat tepat itu Ketua Dewan Masjid Menekankan Tentang hal ini Pak Jeka juga Saya kerap mendengar Pak Jeka Mengatakan bahwa Bagaimana masjid juga Menyebarkan kedamaian Orang masuk masjid Harus merasa aman Harus merasa damai Jadi kalau Tadi Abi memberi Contoh di zaman Nabi Yang memecah belah umat Malah kemudian disuruh Dihancurkan Se ekstrim itu Pak Jeka juga sempat Mengatakan hal-hal yang sama Jangan sampai masuk masjid Kita keluarnya malah hati Menjadi panas dan terbakar Harusnya malah damai Begitu ya Pak Jeka Iya betul Karena itulah Maka Masjid itu Ya Di samping Berbicara tentang Beribadah Maka tentu Masalah-masalah sosial Walaupun tentu Tidak bisa 100% lagi Mengikuti Rasulullah Karena Betul Sekarang ini kan ada penjara Ada pengadilan Ada rumah sakit Namun fungsi itu Secara umum Sesuai dengan kebutuhan Masyarakat sekitarnya Betul Itu harus Berbicarakan itu Saya selalu Menganjurkan Yang berbicara Berdakwa di masjid Itu harus Kurang-kurang lebih lah 60% Bicara ibadah Dan Akidah Tapi 40% Bicara tentang Mu'amalah Yang menyangkut Kehidupan masyarakat Di sekitar situ Kalau daerahnya Daerah pertanian Bicara ahli pertanian Bagaimana meningkatkan Produksi Padi Dan sebagainya Jago Kalau di daerah Perdagangan Bicara lah Perdagangan yang baik Supaya Berdiskusi Tidak perlu di ahli agama Tapi bicara Tentang bagaimana Hanya itu bisa Memakmurkan masjid Termasuk kemudian Rencana Pak J.K Kemarin Bagaimana masjid Bisa menjadi Sentra vaksinasi Karena kebutuhan publik Kebutuhan masyarakat Saat ini Mendapatkan Vaksin secara Lebih cepat Dan bisa menjangkau Karena masjid pun Seharusnya bisa Berfungsi untuk itu Begitu Pak J.K Iya kemarin Saya resmikan di Depok Itu Mulai sekarang Mulai di Di Aceh Di Padan Di Makassar Itu Tempat-tempat Vaksinasi Itu di masjid Karena masjid Mempunyai tempat yang Bagus Bersih Apalagi masjid Yang punya aula Contohnya Atau punya selasar Dan itu Sangat memenuhi syarat Di samping itu Dengan mudah Mengumpulkan Seperti sekarang Mengumpulkan Orang-orang tua Di sekitar masjid Diberi pengumuman Jadi kemarin Hanya waktu Empat jam Di Depok Itu 500 orang Di Vaksinasi Dan itu Kita sudah bikin Pekerjasama dengan Depkes Untuk Menjadikan Masjid yang besar Itu menjadi Sentra-sentra Untuk Vaksinasi Jadi Ya kesehatan Ya kemakmuran Orang-orang Kalau tidak sehat Bagaimana mau makmur Betul Jadi memakmurkan Itu dalam arti Semua ya Bi Memakmurkan Makmur itu juga Seakan dengan Kata umur Umur itu Diartikan dengan Hidup Berapa umurmu Dalam arti Sudah berapa lama Kamu hidup di dunia Jadi masjid Memakmurkan Menghidupkan Dia harus menghidupkan Bukan hanya Menghidupkan lampunya Tetapi Menghidupkan Jiwa manusia Sehingga dia Hidup sejahtera Dan itu Pak Jekrah Hemat saya Tuntunan agama Menyangkut ritual Itu Sedikit sekali Dibanding dengan Tuntunan agama Menyangkut mu'amal Jadi Al-Quran Hukum dalam Al-Quran Tidak lebih dari 300 ayat Sisanya Sejarah Tuntunan Ilmu Dan lain-lain Sebagainya Jadi itu Yang mesti digalakkan Di masjid Memakmurkan Menghidupkan Itu namanya Memakmurkan masjid Itu namanya Memakmurkan Dan keutamaan Dan dimakmurkan Masjid Keutamaan bagi orang-orang Yang memang Menghidupkan Apa yang dijanjikan Allah kepada mereka Mereka yang melakukan Ini juga bagus Ini pertanyaan Saya begini Pak Jekain Untuk menjawab Ini saya Selama ini Orang menduga Bahwa janji Rasul Siapa yang membangun Masjid Akan dibangunkan Untuknya Istana di sorga Difikirnya Membangun masjid Itu hanya Membangun Bangunannya Bukan itu Membangun masjid Memfungsikannya Sesuai dengan Fungsi-fungsi Yang diharapkan Dari masjid Jadi Biasa orang Fahami demikian Saya ingat Saya kalau Minta sumbangan Untuk pendidikan Ya itu Tidak semua Menyambut Mau bikin Minta sumbangan Untuk perpustakaan Untuk poliklinik Malas-malas Tapi begitu Minta sumbangan Untuk bangun masjid Itu berduyun-duyun Pak Karena dipikirnya Membangun masjid Itu membangun Bangunannya Tidak Kita Membangun Perpustakaan Membangun Poliklinik Membangun Panti-panti Asuhan Itu semua Bagian dari Fungsi masjid Yang sebagian Fungsinya itu Setelah diambil Alih Oleh kemajuan Masa Oleh lembaga-lembaga Lain Tetapi Eura yang Menyangkutkan itu Harus tetap Selalu Dikebukakan Di dalam masjid Pak Jika juga Melihat begitu Pak Kalau membangun Fisiknya Orang ramai Mau menyumbang Berlomba-lomba Bangun masjid Besar-besar Tapi untuk Mengisinya Menghidupkannya Itu agak lebih sulit Pak Jika Iya Jadi membangun itu Karena seperti tadi itu Terpaku Hanya membangun Dibangunkan Istana Di sorga Saya lihat Contohnya NTB NTB Saya kira Daerah yang Paling banyak masjid NTB Sehingga ada Masjid yang Berhadapan Maka terpaksa Jumatannya juga Tuhan Ganti-ganti Jumat ini Masjid yang satu Jumatnya depan Masjid yang satu Dipakai Jumatan Begitu banyaknya Masjid Sehingga Berlebihan Tapi begini Saya ingin Sampaikan juga Kita bersyukur Bahwa Masjid yang Begitu banyak ini Terjadi Kira-kira Mulai 20 tahun yang lalu Pada saat Hari kerja itu Dirubah Jadi Dulu hari kerja Kan sampai Sabtu Kalau hari Jumat Jam 11 Tutup Kita pulang ke rumah Ke masjid Jumatan Tapi setelah hari Kerja dirubah Hanya lima hari Jumat kerja Sampai sore Juga Sabtu Tidak Maka Tiap orang Mempunyai dua masjid Semua kantor Sekolah Tempat pertemuan Semua ada masjidnya Mall Ada masjidnya Karena Tadi itu Hari kerja berubah Jadi kita bersyukur Hari kerja berubah Sehingga Maka semua orang Mempunyai dua masjid Saya punya masjid Kelujumatan di kantor Tapi punya masjid juga Di komunitas Di tetangga Jadi itulah sebabnya Kenapa Raja Salman Terkejut Waktu tersampaikan Bahwa masjid di Indonesia Ada 800 ribu Dan terkejut Benar 800 ribu Benar 800 ribu Karena Rata-rata kita Punya dua masjid Iya Tapi itu memang Problem Pak Jika Soal masjid Yang berdekatan Itu saya pernah Hadir di suatu tempat Berdekatan Khotbahnya Karena pakai Lord Speaker Itu mengacak Mengacakan pikiran kita Bagaimana ini bisa diatur Apalagi azan Azan Bersahut-sahutan Katanya disunatkan Habis azan berdoa Ini baru selesai doa Itu baru selesai azannya Itu di beberapa negara Bermasyarakat muslim Itu diatur Pak Jika Soal azan Apalagi azan subuh Karena yang mau dicari Kesyahduhan Malah yang didapat Kebisingan Begitu ya Pak Jika juga melihat Itu terjadi Pak Kita sudah bikin aturan Sebenarnya Sudah membedarkan Keseluruh masjid Dan seluruh rapat Di Indonesia Kita rapat khusus itu Bahwa masjid itu Jangan saling melampaui Suaranya Kalau ada masjid yang berdekatan Maka masjid itu Harus pasang Dari penyelor speaker Tidak sampai ke masjid yang satu Sehingga tidak tabrakan Tidak itu Tapi ada yang mengikuti Masih banyak yang belum mengikuti Itu sudah Ada maklumat dari buat kita Dan kita sosialisasikan Itu keras itu Yang kedua Saya baru Kita diskusikan Dengan beberapa pengurus Dan kemudian saya bicara Dengan Pak Gubernur Pak Anies Pak Suedan Bagaimana kalau kita Di Jakarta ini Asalnya satu orang saja Kemudian direlay dengan radio Sehingga satu hotbar Itu Pak Kureish Saya pernah jalankan di Makassar Kalau masih ingat tahun 60-an 65-an Jadi pernah di Makassar Itu Saya bagikan Radio 5000 Dibantul oleh Pak Gubernur Pak Lamo 5000 Jadi Dia punya asalnya Hanya di Mesti Raya Kemusir Raya Nyambung dengan RSI Kemudian ini Direlay oleh Berjalan kira-kira 6 bulan Bagus itu dulu Tapi kemudian suka Mati-mati lampu Ini letaknya Waktu itu Kalau tanam 60-an kan Mati-mati lampu di Makassar Tak jalan Akhirnya Kembali masing-masing Bubar Tapi ini ide yang sedang digodok Kita sudah bicarakan Iya Sedang kita bicarakan dengan Pak Anies Coba Contohnya Jakarta Bisa gak kita jalankan di Jakarta Itu di Mesir Ingatan saya Begitu Pak Jadi Satu adhan Direlay dari radio Jadi tidak bersahut-sahutan Oh begitu Oleh Oleh masjid Ditulki juga Dia relay itu Jadi satu aja Jadi pada saat yang bersamaan Azannya satu Direlay Artinya Tapi lingkungan sekitar Masih tetap mendengarkan Relayannya itu Direlayannya itu Karena Saya kira ide itu Yang bagus sekali Pak Jekah Kalau bisa Jadi tidak melanggar itu Koresh ya Insya Allah Mudah-mudahan Apalagi Pak Jekah Yang menurut Pak Jekah Penting nih Kalau kita bicara soal masjid memakmurkan Terutama dari segi kita Sebagai jamaah Apa yang seharusnya Kita jamaah Bisa lakukan lebih banyak Begitu dalam konteks Memakmurkan masjid Dalam arti sesungguhnya Pak Jekah Begini Dengan teknologi dewasa ini Maka da'wah itu berubah Luar biasa berubahnya Kalau dulu sering ada Tabli Akbar Tabli kini Sekarang tidak ada lagi Kenapa tidak ada lagi Karena kenapa tidak ada lagi Tiap hari Tabli akbar Kalau Ustaz Samad Bicara di radio Semua Atau di Youtube Semua Jutaan orang dengar Kalau Pak Quresh Ngomong begini Jutaan yang ngomong Dengar Kalau tabli akbar Paling tinggi berapa Jadi Tabli itu hanya menjadi Harus Saya selalu katakan Roba dari Da'wah bil disan Ke da'wah bil hal Jadi Masjid itu Agar ada Kajian-kajian yang positif Karena kalau ingin Hanya da'wah Seperti biasa Itu sudah kalah Dengan orang Malah istri saya Kalau ibu Tiap sebelum tidur Dengar dulu Da'wah dari Youtube Jadi Atau bangun Tidak dengar lagi Jadi Jadi sekarang Kurang takbir akbar Tapi jutaan orang Menjadi takbir akbar Dengar saya ini Karena teknologi Karena teknologi Jadi juga Mesti cara dirubah Cara kita berda'wah Cara kita Menerima da'wah Dan cara kita Memakmurkan Itu juga harus diubah Dan karena itu Pula saya ingin Garis bawahi Tadi apa yang dikembangkan Pak JK Bahwa kita harus lihat Sasaran da'wah itu apa Dan apa yang dia butuhkan Ya Saya tidak usah Saya mengajak Jamaah Yang miskin Untuk berzakat Tidak perlu Dia tidak punya Kemampuan untuk itu Tidak perlu saya ajak Itu tadi yang dikembangkan Pak Deka Di garis bawahi Di masyarakat pertanian Bicara pertanian Di masyarakat perkotaan Yang kebutuhannya ini Bicara Jadi Sasaran itu Da'wah itu Mengenai sasaran Karena itu Sejak begini Al-Quran Memerintahkan Membaca Bukan hanya membaca Mempersiapkan da'wah Tapi membaca sasaran Apa kebutuhan Apa kebutuhannya Apa kesalahannya Apa kekeliruannya Untuk kita luruskan Jadi saya kira Memang Apa namanya Masih Panjang Perjalanan kita Untuk mencapai Kesempurnaan Tapi alhamdulillah Banyak kemajuan Kita sudah mulai Menyadari Alhamdulillah Alhamdulillah Dan tugas kita Sama-sama Untuk itu ya Jadi menerjemahkan ulang Sekaligus melihat Masjid Bukan hanya tempat kita Ibadah ritual Fisik di sana Tapi juga Memakmurkan jiwa kita Menghidupkan jiwa kita Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Pak Yusuf Kalla Terima kasih banyak Sudah berbincang di Sihab dan Sihab Edisi Ramadhan Ini Pak Jekah Terima kasih Ini saya bilang Kramer Fert and Kramer Sihab-sihab Kramer Fert and Kramer Pak Jekah gaul banget sih Nonton juga Film zaman dulu itu Pak Oh zaman dulu Pak Jekah ternyata Menikmat film Terima kasih ya Pak Salam untuk ibu Untuk anak-anak Untuk teman-teman Makasih Sama-sama Sehat terus Pak Jekah Insya Allah Insya Allah Kita Jangan Najwa Kita urus masjid ini Dengan Pak Abi ini Sejak lama Dulu Pak Abdul Rahman Sihab Yang ketua Yang mendaranya Bapak saya Haji Kalla Setelah beliau tidak ada Ketuanya Pak Kuret Sihab Mendaranya saya Di Masjid Raya Jadi kita keturunan Pengurus masjid ini Dan anak-anak kita Sekarang Pak bersahamat Bahkan cucu-cucu Satu sekolah Oh iya Terlalu empat generasi Empat generasi Alhamdulillah Apa itu berarti Abi sama Pak Jekah Kasih tugas Nana dan Untuk meneruskan Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita ketemu lagi Insya Allah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum